Nasib apes dialami Muhammad Nurwahid, nelayan asal Dusun Mendole, desa Sirnoboyo, Pacitan. Kapal jenis Daplang miliknya hilang saat diparkir di Dermaga Tamperan, Kelurahan Sidoharjo pada Kamis Dinihari. Diduga kapal bantuan Pemprov Jatim yang diterima dua bulan yang lalu itu digondol kawanan pencuri. Pasalnya tali tambangnya terlepas, namun jangkar penambat kapal masih utuh. Apalagi ada sejumlah nelayan yang melihat kapal itu keluar dari Dermaga Tamperan pada Rabu tengah malam. Akibat hilangnya kapal ini, korban dirugikan hingga 50 juta rupiah lebih. Tadi mau berangkat pukul 2 dari rumah, sampai sini sekitar pukul 2.30 pagi mau berangkat. Sudah saya terawang dari Jawa, napu klip saya kok nggak nyala, apa baterainya yang habis. Setelah sampai di sini, saya hidupkan sentra saya, saya nggak ada peraunya. Terus bapak ya bilang ke saya, peraunya nggak ada, nurung. Kasus hilangnya kapal ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polerut dan UPT Pelabuhan Pantai Tamperan. Korban berharap kapal yang digunakan untuk mencari nafkah setiap hari itu bisa ditemukan. Agung Prawoto, JTV